baik kali ini ada motor vario vario lama 125 ini berkendala di kalau di gas tarikan awal itu tidak langsung isi ya seperti motor karburator yang kehabisan bensin ya coba kalau dari lampu indikator ini tidak sepertinya nombor-nombor saja Oh ya kalau dikasih seperti ada nahannya langkah yang pertama saya akan coba buka bagian cok motor ini semua ya cari cok sampai filter udara setelah saya bongkar ini terlihat dari filter udara nih ini sudah sangat kotor ya padahal untuk bagian filter ini sudah disopek-sopek ya saya akan mencoba mengecek bagian setelan ini ini seperti setelan anginnya kita coba lepas nah ini sudah terlepas sangat kotor ya sepertinya ini motor sudah sangat lama tidak di service mungkin di service cuma biasanya kalau menservis motor injeksi itu cuma disemprot karbocleaner dari lopang filter ini ya menurut saya kurang efektif karena dengan menyemprot karbocleaner dari sini kotoran yang ada di saluran angin ini akan terbawa ke mesin takutnya kotoran itu akan menepel di piston ataupun clap langkah yang paling baik menurut saya kalau sudah terlihat kotor seperti ini ya menurut saya sih dibongkar aja ini semua bagian injektor dan tb ini kalau enggak saya mau sekalian eksperimen ini kan terlihat sangat kotor ya tuh maaf kurang jelas ini terlihat sangat kotor saya coba pasang lagi dan saya coba cuma menyemprotkan cairan karbocleaner ke lopang udara ini apakah setelah saya dipongkar nanti benar-benar bersih atau tidak agar kita tahu seberapa efektifnya menyemprotkan cairan karbocleaner ke lubang udara ini saya akan coba menyemprot lubang filter ini menggunakan karbocleaner caranya ini mesin dihidupkan dulu di semprot ini dan digeber-geber ya jangan lupa selamat menikmati ini motor terlihat sangat ini motor sudah sangat jelas tidak pernah dibongkar terlihat dari setelah saya semprotkan karbukliner ini ngebul ya itu bukan ngebul semacam piston atau apa itu seperti kotoran yang menepel di sini dan ikut terbakar jadinya ngebul ya kita coba lagi oke setelah saya semprot gunakan karbukliner saya akan coba membongkar total body dan injektor apakah dari hasil penyemrotan tadi akan benar-benar bersih ya mungkin video saya akan skip ini setelah saya bongkar terlihat dari dalamnya ya ini sangat kotor ya sampai numpuk-numpuk terlihat sangat hitam jadi menurut saya kalau service cuma disemprot pakai karbukliner tidak dipongkar itu kurang efektif selanjutnya selanjutnya saya akan bongkar semua dari clap ya sepertinya juga clap sudah harus di setel dan juga bagian CVT ini kita bongkar sekalian karena ini service total mungkin video akan saya lanjutkan setelah semua bersih dan sudah terpasang nanti kita lanjutkan untuk reset manual total untuk motor ini ini setelah saya bersihkan beda jauh ya dari sebelumnya bagian CVT juga bagian CVT juga sudah bersih semua selanjutnya tinggal dipasang terus bagaimana ntar tenaganya ini sudah terpasang semua selanjutnya akan saya coba nyalakan tapi sebelum dinyalakan untuk motor injeksi karena ini habis dipongkar saluran bensin ini otomatis kosong kosong bensin ya maksudnya jadi yang disini cuma ada angin ada udara untuk mengisi untuk agar supaya selang ini berisi bensin kita harus menyalakan kontak dan posisi gas ini di full jadi ditahan full terus kontak dinyalakan gas ditarik sampai full terus kontak dinyalakan ulangi sampai sekitar tiga kali kita lihat karena ini habis dibongkar ini lampu indikator nyala atau tidak kalau nyala berarti ada kesalahan saat pemasangan tidak nyala ya jadi kemungkinan semua normal kita coba dinyalakan untuk mengatur setelan gas atau mengatur setelan langsam ini kalau diputar ke arah kanan mesin akan melambat sebaliknya kalau diputar ke kiri mesin akan RPM semakin naik sepertinya ini masih kurang menurut saya ini masih kurang responsif karena di gas masih ada nahannya karena masih seperti ada nahannya kita coba reset manual ini sudah di reset manual tidak menggunakan laptop ataupun scanner mungkin lain kali saya akan membuat video cara meriset manual setelah di reset ini rasa dari gas ini sangat jauh berbeda dari sebelumnya ini lebih responsif selamat di di selamat di